Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga hari ini sehat selalu ya teman teman hari ini aku mau masak bayam terimedan dan juga mau ngoreng ikan asin di Taiwan lanjut saja ya teman teman kita masaknya semua sudah disiapkan disiapkan sekarang perimedan kita tumis tumis dulu biar harun cabai dan bawang putih sekalian kita masukkan kita tumis sampai terinya matang kalau terinya matang rasanya tidak amis teman teman tidak seberapa menyengat amisnya kalau dimasak sama bayam itu cocok banget enak dulu juga gak pernah masak kayak gini taunya juga disini belajar masak masak seadanya bumbu seadanya nah bayamnya kita masukkan ya teman teman langsung kita kasih sedikit air biar bayamnya itu cepat layu wajan harus panas teman teman kalau masak sayur sayur apa aja kalau masak pokoknya wajan harus panas banget biar gak biar gak hitam nah sudah kita tumis tumis sudah kita kasih air sekarang kita tutup sebentar biarkan dia matang kalau di taiwan ini masaknya itu mudah banget teman teman gak sesulit yang kita bayangkan dulu waktu masih di Indonesia masaknya sederhana padanya gak pernah macem-macem nah sekarang kita tumis tumis lagi kita bolak balik yang belum matang biar matang tumis lagi sebentar teman teman kalau mau dikasih bawang merah juga boleh loh teman teman lebih enak lagi nah garamnya kita masukkan kalau disini gak pakai bawang merah karena gak ada misalnya ada ya tak kasih orang dikasih bawang merah itu lebih sedap si bawang merah cabai yang agak banyak ini enak karena nah sekarang udah matang teman teman langsung saja kita angkat dan kita siap hidangkan seperti ini teman teman hasilnya tumis bayam teri medan alat taiwan semoga bermanfaat ya teman teman siapa tau untuk pemula yang belum tau yang baru disini semoga bermanfaat ya nah sekarang aku mau lanjut saja goreng ikan asin seperti ini hasilnya kita taburi merica garam merica sama garam yang sudah dicampur jadi satu teman teman nah ikannya ikannya kita potong-potong terlebih dahulu sebelum digoreng ini tadi ya aku keluarkan dari freezer itu gak terlalu lama gak terlalu lama jadi masih agak buku di dalam tapi gak apa-apa lah langsung saja kita habis kita potong langsung kita goreng ya teman teman tadi udah dicuci bersih ikannya sebelum dipotong itu dicuci bersih ikannya itu sudah asin di asinkan tapi gak terlalu asin banget ya di tempat kita yang kering itu ini kan basah masih basah ikannya itu jadi gak seti kasih garam nanti kalau udah matang aja kita kasih merica garam atau hijau nah lanjut saja yang sudah kering kita bolak-balik yang gak gosong karena wajahnya itu bocor teman teman yang aku pakai goreng jadi minyaknya itu turun ke itu loh ke kompornya terus apinya itu jadi merah jadi cepat gosong terlalu gede kita tunggu sampai matang teman 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 mungkin di tempat teman teman beda cara masaknya katanya ada yang di goreng juga ada yang di panggang dan lain-lain aku gak pernah kalau disini biasanya cuma di goreng aja nah ada matang teman teman langsung saja kita angkat kita taburi kita taburi merica garam yang sudah tercampur tahu caoyen nah cukup sekian sekian saja ya teman teman masaknya hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati